Intro Oke selamat malam sahabat Carelife, sahabat Belbis Kita jumpa kembali dalam Belbis malam hari ini Dan malam hari ini ada topik yang sangat menarik Yang akan kita bahas bersama Pak Meriza Hendry Dari Stravis Management Bandung Pak Meriza Hendry sudah ada bersama kita Nanti akan memperbincangkan tentang masalah inovasi Halo selamat malam Pak Mer Selamat malam Kak Meriz Sehat? Alhamdulillah baik Kok saya yang nanya ya? Biasanya Kak Meriza yang nanya saya Tung-tung-tung gitu ya Baik kan kerja Selamat malam, dan berjumpa lagi kita di channel Belbis Auto Radio Malam ini kita akan membahas sebuah tema yang pastinya sudah tidak asing nih sahabat-sahabat Tapi bagi kami ini adalah pertama bagi seorang entrepreneur untuk bisa menemukan kembangkan bisnisnya Apa itu teman-teman dalam inovasi? Siapa yang akan menanggukan inovasi? Siapa yang tidak pernah menanggukan kata-kata ini? Tapi siapa yang paham dengan baik dengan inovasi? Nah malam ini kita akan bahas ini bersama dalam sumber kita Dua orang mahasiswa Yang semudah yang mau memilih bisnis sebagai pilihan-pilihan Dan inovasi yang dilakukan tidak akan menanggung Bermain di kuliner Tahu gak sahabat-sahabat? Kalau di kota Bandung Bis kuliner adalah bisnis yang kalau bagi saya sudah berdarah-darah gitu Kalau gak bisa bertahan di sini mati Nah itu kuncinya Kenapa mereka bisa bertahan di sini? Kalau mereka mau inovasi apa mereka? Yuk kita akan bahas dengan sumber ojan dan oms Terima kasih ya sudah bisa hadir di studio Kredi 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 Apa sih mata doku ini? Mata doku ini memanglah suki-suki Kita berbanding dengan segitu yang lain Kalau itu di versi atasnya kita versi hati limanya Suki-suki Suki itu apa beda dengan yang lain? Suki itu makanan masakan Jepang Bukan kalau misalnya ada sushi Suki itu yang dibakar lagi Kita yang bakar langsung gitu Jadi suki Sudah berapa lama dalam bisnis ini? Dari awal Kurang lebih 8 tahunnya Eh 8 bulan Saking terkesannya suki-suki Kota doku Sahabat Mereka anak muda Tapi mereka mau membangun sebuah bisnis Kalau saya lihat Ada satu value yang kita ambil di sini Bahwa untuk melapati yang pasti berani Kenapa enggak milik kerja? Oh, enggak jauh Karena kita lebih suka sama berusaha Berusaha Memang ini pilihan hidup atau coba-coba di cari bagiannya? Pilihan ya Awalnya coba coba Oke Jadi kita lanjut jadi pilihan aja Jadi ketika udah rasa ada uangnya baru lanjutnya Nah, kalau bicara tadi ya Ada kaki lima Kenapa harus Membuat harga jauh di bawah pasai? Memang ada masalah di pasai? Ya Bersama itu Kita angkat harga dulu Karena masalahnya itu di pasai Karena Orang-orang untuk makan suki ini Mereka harus meluang projek Dengan Makan 100-200 Mereka dengan Makan 30-35 ribu Mereka sudah bisa Makan suki-suki ya Mencoba nih sahabat-sahabat Bersia gitu Di mana sih? Di Taman Cibanyi Taman Cibanyi Belakang gedung sate Dari apa aja bukanya? Dari ramu sampai 1 jam Yang salam Yang salam Dan yang susah Nah, sahabat-sahabat Kalau kita lihat Dari dasar yang mereka lakukan Untuk melakukan inovasi Adalah masalah yang ada di ala konsumen Masalah yang ada di ala masyarakat Mereka ada peluang Untuk melakukan inovasi Sehingga Mereka membuat suma produk Yang kalau di pasaran Harganya Kita ambilnya kan Untuk daging itu kan Daging itu kan Daging sapi sama daging ayam Oke Kita ambilnya itu ya Masih halal Oke Banyak sapi atau ayam? Tidak Yang dijual? Sapi Sapi ya Sapi Terus sahabat Mereka Batasan inovasi Yang mereka lakukan Dibukakan adalah halal Kenapa saya pilih halal? Karena makanan Pasti Masyarakat Pasti nanya halal ya Kita Dari sisi Dari sisi 200 Sampai 30 Sampai 35 Dimana Bisa menurunkan harga itu Dimana bedanya Nah Halnya kalau Dari harga 100 Sampai 200 Itu Mereka menekankan All you can get All you can get All you can get Dari harga itu Sesuai kan memang Berbaiknya Jadi Bisa dimperporsi Jadi ukuran Sesuai kan Paketnya Paketnya Dagingnya Apa yang dipakai Kalau daging sapi Kita pakai Siloi Siloi Itu bisa diterima Pesan? Bisa Diterima Oke Sampai sahabat Itulah yang bisa Kita lihat Bagaimana Dua anak muda ini Berani membangun Semua fisika Karena ini Menjadi awal Buat membuat Sebuah inovasi Mereka bikin Suki Sehingga Dari 8 bulan yang lalu Di Etabu Jemenin Dan alhamdulillah Sari ini Sudah punya konsumen Alhamdulillah ya Alhamdulillah ya Sama-sama Apa yang bisa kita ambil Dari mereka Mereka menelan Bahwa sejatinya Seorang Memang harus Melakukan inovasi Inovasi Produk Inovasi yang Dominan Yang mereka Kembangkan Adalah Kunci Buat orang Bisa berharap Bisa melakukan Lepas Dan pelajaran Buat sama-sama Sekali Ini itu saja Kan Kujang Oke Pak Mel Menarik Apa yang di Obralkan Tadi Sama rekan-rekan kita Dari Matadopo Ada Ozan Kita akan Sama kembali Di Belbis Mendata Sama-sama